Pihak rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, membenarkan adanya 7 tahanan yang telah melarikan diri. Ketujuh tahanan narkoba itu berhasil kabur, usai menjebol, teralis, ventilasi kamar, dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong seluruh air. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, yang nekat melarikan diri pada selasa pagi. Ketujuh tahanan kasus narkoba tersebut adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agu Salim, Jamaludin, Anas Al-Karim, serta Meri Januar. Insiden kaburnya 7 tahanan tergetahui sekitar pukul 7.50 pagi saat pergantian shift antara regut jaga malam dengan regut jaga pagi. Curgaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar nomor 16, blok S terkunci dari dalam. Para tahanan kabur dengan cara menjebol teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Ketujuh tahanan kemudian menjebol beton penutup saluran air lalu merangkak melewati saluran air untuk mengarah keluar hutan. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Humkam DKI Jakarta, Tony Unainggolan, ketujuh tahanan yang kabur, enam orang masih berstatus terpidana, sementara satu orang lainnya telah menjadi narapidana. Pihak Kanwil Kun Humkam DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses perlarian tujuh tahanan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINYUS melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Kevin Dix, tiba di Indonesia selasa sore. Kevin Dix dipastikan bisa bermain membela Timnas Indonesia melawan Jepang, Jumat 15 November mendatang. Pemain baru Timnas Indonesia, Kevin Dix, tiba di Bandara Soekarno-Hatta selasa sore. Setibanya di Bandara, Kevin Dix langsung bergegas menuju mobil. Rencananya, Kevin Dix akan bertemu dengan Prati Sintayong sebelum memulai latihan bersama para pemain Timnas lainnya. Gertangan Kevin Dix mengatakan sinyal bahwa dirinya siap bermain melawan Jepang Jumat 15 November mendatang. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengungkapkan rasa syukur atas kepastian Kevin Dix membela Timnas melawan Jepang. Dengan pengalaman panjang di KC Eropa, Kevin Dix dipastikan menjadi amunisi baru bagi Timnas untuk menjalani fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa pemain Timnas Indonesia lainnya memulai latihan perdana hadapi Jepang dengan latihan ringan di hotel. Mereka akan hadapi Jepang dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat esok. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di hotel setelah berkumpul untuk persiapan menghadapi laga Jepang dan Arab Saudi. Tidak hanya pemain yang tampil di liga lokal, pelatih Sintayung juga memanggil pemain abroad. Di latihan perdana ini, Timnas hanya berlatih ringan, mulai dari lari-lari kecil hingga berlatih di gym. Latihan ini bertujuan untuk tingkatkan kebugaran para pemain sebelum jalani latihan sebenarnya di lapangan. Skuad Garuda akan hadapi Jepang pada Jumat 15 November dan kemudian lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Lati Sintayung memanggil 27 pemain termasuk pemain yang tampil di luar negeri seperti Martin Pass, Ragnar Orat Mangun, hingga J.I. Zes. Back FC Copenhagen yang sedang dalam proses naturalisasi Kevin Dix, diperkirakan juga akan memperkuat Timnas. Sementara itu, Timnas Jepang menggelar latihan perdana jelah menghadapi Timnas. Dalam latihan yang digelar di Lapagan A, Gelora Bungkardo, hanya diikuti oleh 6 pemain. Setelah tiba di Indonesia, Timnas Jepang langsung menjalani latihan perdana di Lapangan A, Gelora Bungkardo. Latihan baru diikuti 6 pemain, yakni 4 pemain uproad dan 2 bermain di Liga Lokal. Para pemain menjalani latihan ringan dipimpin oleh pelatih Haji Mekmory Yasu. Meski baru diikuti 6 pemain, Samurai Biru menginformasikan pemain lain yang sudah datang ke Indonesia, namun tak diikuti latihan. Sementara itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul, baik yang datang dari klub mereka di Eropa maupun dari klub lokal mereka. Pemain uproad yang sudah hadir yakni Justin Hapner, Ivan Jenner, Martin Paez, hingga Sandy Wals. Sementara mayoritas pemain yang bermain di Klub 1 Liga Indonesia sudah hadir. Latihan Timnas akan segera digelar di Kompleks 9 Jakarta. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa Back FC 20, Mesh Hillers, dipastikan absen membela Timnas Indonesia di laga melawan Jepang dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski belum diketahui pasti penyebab klub tidak melepas Hillers, namun PSSI menghormati keputusan FC 20. Back FC 20, Mesh Hillers, absen membela Timnas Indonesia di laga melawan Jepang di pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu diketahui setelah tak ada nama Hillers di daftar pemain FC 20 yang gabung ke Timnas masing-masing di FIFA Matchday November 2024. Dalam nama yang dirilis di laman resmi FC 20, ada enam pemain yang akan membela negaranya masing-masing di FIFA Matchday November 2024. Namun, tak ada nama Hillers di daftar tersebut. Pihak FC 20 sendiri belum memberikan keterangan pasti kenapa Hillers tak masuk daftar tersebut. Beragam spekulasi pun bermunculan mengenai kenapa Hillers tak memperkuat Timnas. Padahal, pemain 23 tahun itu sempat tampil saat Twente melawan Ajax Amsterdam. Anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan Hillers tidak akan memperkuat laga Timnas versus Jepang. Dan Arya menyebut keputusan FC 20 tidak melepas Hillers dapat diterima oleh PSSI. Informasi dimana MES ya, supaya tahu semua yang namanya pemain itu dipanggil H-min 3 atau H-min 4 ketika sebelum FIFA Matchday setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya MES masih memakai MES, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya MES ada cederah, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak pemain, teman-teman. Sebelumnya FC 20 dikabarkan tidak melepas Hillers ke Timnas Indonesia, karena pemain itu sedang dalam tahap pemulihan cedera. Namun, Hillers ternyata dimainkan saat 20 bermain imbang hadapi Ajax di lanjutan Liga Belanda, meski digantikan pemain lain di menit ke-84. Tim Liputan AY News melaporkan. Setelah sukses dalam ajang lari di tahun 2023, tahun ini Reksona kembali menyelenggarakan Reksonaran 2024. Dalam event ini, Reksona mengajak ribuan peserta dari kalangan pemula dan profesional untuk bersama terus aktif dan bergerak dengan mengikuti kegiatan ini. Reksonaran 2024 Setelah sukses dengan penyelenggaraan di tahun 2023, pada tahun ini Reksona akan kembali menyelenggarakan kegiatan Reksonaran. Ajang lari Reksonaran ini, rencananya akan dilangsungkan pada hari Minggu 17 November mendatang di kawasan BSD City, Tanggerang Selatan. Dalam konferensi persnya, Hair of Deodorant and Baby Care Unilever Indonesia, Imelda, menjelaskan, jika pada gelaran Reksonaaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Berkolaborasi dengan musisi Sal Priyadi, pada tahun ini Reksonaaran mengusung tema lanjut terus dengan pesan pentingnya saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain melalui semangat berlari. Karena yang paling penting dari acara ini menurut aku adalah selain larinya adalah untuk mengetahui motivasi dan menemukan motivasi untuk bisa ketemu alasan lebih baik untuk bisa melanjutkan hidup. Dan inspirasi itu justru yang membuat aku tertarik untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Harapannya dengan memilih event seperti Reksonaaran 2024 ini itu bisa menjangkau masyarakat secara luas gitu. Karena banyak yang bisa berpartisipasi di acara ini. Untuk kategori larinya sendiri ada berapa kategori? Kita ada beberapa kategori, terutama kita ada reguler dan juga ada yang master. Master itu untuk usia di atas 40 tahun ke atas. Nah jaraknya sendiri sebenarnya kita sengaja ingin membuat Reksonaaran ini sebagai safe space di mana pemula pun bisa berpartisipasi. Pada edisi kali ini, Reksonaaran 2024 akan menggayat sebanyak 3.500 peserta dan menjadi safe place bagi para pelari pemula dengan jarak tempus sejauh 7,2 km. Reksonaaran 2024 ANYUS melaporkan. Menteri Koperasi Budi Aris Triyadi menyebutkan bahwa sosok berinisial T, pengendali judi online merupakan aktivis politik dari Partai PDIP dan menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono membantah mengenal sosok T tersebut. Mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Aris Triyadi menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Kom Digi. Sosok berinisial T disebut Budi Ari sebagai orang yang menyodorkan tersangka AK menjadi tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo. Selain itu, Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan menhub Budi Karya Sumadi menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung membantah mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Pramono menyerahkan langkah hukum kepada partai atas pernyataan Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Nah, terkait somasinya itu apakah ada... Ya, itu kan tim. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan siap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 di antaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan AI News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menelepon Donald Trump dan menyampaikan sukacita atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memuji bahasa Inggris Presiden Prabowo. Terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menguatkan kamu kembali keperiksaan sebagai Presiden Amerika Serikat tersebut. Terima kasih. Sama mungkin, saya ingin menyebutkan personilnya di sana di mana saja. Saya ingin meletukkan kamu untuk menguatkan diri. Sama, saya ingin meletukkan diri. Oh, itu sangat baik. Sangat baik. Kita akan melakukan itu apabila you want. But great job you're doing in Indonesia Great, great job Proud of you And your English is so good Yes sir I've been to All my training is American sir God, that's great We had a great election In the US We had a great election It's amazing what happened We had tremendous success The most successful in over 100 years It's a great honor So it gives me a very big mandate To do things properly And of course we were all shocked When they tried to assassinate you But we are very happy That the Almighty protected you sir Yes, I got very lucky I just happened to be In the right place In the right direction Otherwise I wouldn't be talking to you right now I got quite lucky actually Yes sir Somebody was protecting Somebody was protecting me How are you doing? Everything good? Yes sir Everything good? Yes sir And I also had the honor Of hosting Mr. Jared Kushner And I hope to keep in touch with him again Oh that's good Well you Whenever you're around You let me know And I'd like to also get to your country sometime It's incredible The job that you're doing Is incredible Thank you sir You're so respected You're such a respected You're a very respected person Sir And I give you credit for that It's not easy Thank you sir It's not easy I'll try to I'll try to Call on you At your convenience sir If it's possible Yes sir Yes you call anytime you want You have my number This is my number Thank you sir And you call anytime you want It's my great honor to talk to you And I'll see you soon I look forward to Please send To your people To the people of Indonesia My regards That I have great respect for them And for you Okay Thank you sir Thank you sir Mr. President Thank you sir Once again congratulations Thank you Thank you very much And we'll talk to you soon Take care of yourself Thank you sir Thank you Bye Bye sir Pemirsa Presiden Prabowo Subianto Ajak perusahaan besar Amerika Serikat Tingkatkan investasi di Indonesia Ajakan tersebut disampaikan Saat pertemuan dengan Perwakilan perusahaan di Amerika Serikat Presiden Prabowo Subianto Melanjutkan lawatan Kenegaraan ke Amerika Serikat Prabowo bersama sejumlah menteri Bertemu dengan organisasi non-pemerintah The United States Indonesia Society Atau USINDO Dalam pertemuan itu Hadir pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat Seperti Freeport McMoran Boeing Exxon Mobil Dan perusahaan besar lainnya Total ada 25 pihak Baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat Yang ikut dalam pertemuan tersebut Prabowo mendorong peningkatan investasi Dari perusahaan-perusahaan tersebut Ya saya Sangat gembira Pertemuan tadi dengan Perusahaan-perusahaan terbesar ya Di Amerika dan di dunia Mereka Sangat Terlibat Dalam Perekonomian Indonesia Dalam pembangunan Indonesia Sudah lama mereka di Indonesia Dan mereka terus Percaya Dengan Dengan Indonesia Dengan ekonomi Indonesia Dan Saya juga Mendorong mereka untuk terus Melakukan Investasi Ikut serta dalam Rencana Pembangunan kita Diskusi dalam Pertemuan itu Berjalan produktif Karena perusahaan tersebut Selama ini telah Menjalin kerjasama dengan Indonesia Selain investasi Di bidang teknologi Isu energi Terbarukan juga Menjadi topik khusus Yang dibicarakan Bersama para Pengusaha tersebut Tim Liputan Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali Bocorkan Rencana kerjasama Indonesia Dengan China Di bidang militer Saat dampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Ke Peking Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Menceritakan Pengalaman Saat ikut Mendapigi Presiden Prabowo Subianto Saat berkunjung ke China Beberapa waktu lalu Ia juga membocorkan Peningkatan kerjasama Antara Indonesia Dan China Dalam segala bidang Khusus di militer Nantinya akan dilakukan Kerjasama Di bidang pertahanan Termasuk Kemungkinan adanya Pengadaan alutsista Dari Republik Rakyat Tiongkok Dari Pembicaraan Dengan seluruh pihak Yang ada di Republik Rakyat Tiongkok Semuanya berjalan Sangat Harmonis Kerjasama Nanti akan banyak Ditingkatkan Di segala bidang Khusus untuk Militer Juga akan ada Kerjasama Di bidang pertahanan Termasuk Kemungkinan Adanya Pengadaan alutsista Dari Republik Rakyat Tiongkok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!